Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, saya akan menzolimi minasang terlebih dahulu. Menzolimi dalam artian kita akan fukushu shimashou. Yang lalu saya ada menyebutkan kata fukushu shimashou. Apa itu fukushu ya? Ada yang sempat menangkap nggak? Fukushu shimashou. Diulang kembali. So, so, so. Hai, review kembali. Jadi saya akan mereview, mengulang kembali materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dewa Hajime Masho. Pertama sekali, saya akan mencoba memulainya dengan kalimat seperti ini. Kalau kita mengucapkan salam sehari-hari. Selamat siang. Bahasa Jepangnya apa ya? Konnichiwa. Konnichiwa. Selamat malam. Konbanwa. Konbanwa. Hai, selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Hai, oyasuminasai. Oyasuminasai. Hai, kalau seandainya ini saya mengatakan selamat tinggal atau sampai jumpa, tapi masih akan bertemu lagi dalam waktu dekat. Apa ya? Jamata. Jamata. So, desni. Jamatan. Tambahkan ne juga boleh. Jamatan ne. Sampai jumpa lagi ya. Hai, tapi kalau seandainya ternyata kita akan berpisah dalam waktu yang cukup lama. Sayonara. Hai, sayonara. Sayonara. Eto, so desni. Hai, kemudian kalau seandainya saya bertanya, iya kabare? Iya kabare ku apa ya? O genki desu ka? Hai, o genki desu ka? Hai, maka komen jawabnya dengan Hai, api-api wae desu. Hai, genki desu. Hai, genki desu. So desni, kabar baik. So desni, kabar baik. Hai, oke. Perorangnya ini ya. Masih yang salam, masih yang salam. Pembukaannya seperti itu. Hai, dimulai dari Didik-san. Pak Didik nih. Nggak sabar nih Pak Didik. Ditanya-tanya ini. Hai, Didik-san. Konnichiwa. Konnichiwa. Hai, kalau seandainya ini malam hari, maka saya akan mengatakan salam apa itu ya? Konnichiwa. Konnichiwa. So desni, konnichiwa. Pie kabare. Gimana kabarnya? Hai, genki desu. Hai, genki desu. Oh, nanti langsung dijawab. Hai, so desni. Genki desu. So, 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 so. Masih mengharapkan respon bahasa Jepang pie kabare ku apa inah bahasa Jepang gitu. Dajubu desu. Tapi nggak apa-apa. Hai, o genki desu ka? So desni, to yukoto desu. Hai. Eh, kemudian kalau seandainya kita mau beristirahat nih, selamat tidur atau selamat istirahat. Maka bahasa Jepang ya. Oyasuminasai. Hai, oyasuminasai. So desni, oyasuminasai. Hai, kemudian kita lanjutkan. Arigatou gozaimasu sebelumnya, Didik-san. Pak Didik, arigatou gozaimasu. Dik, kepada Marcel-san. Hai, Marcel-san. Oh, genki desu ka? Hai, genki desu. Genki desu. Hai, genki desu. Ayokata. Hai, Marcel-san. Kalau seandainya ini saya mengatakan kata kombang wa, artinya apa, Marcel-san? Selamat malam. Selamat malam. Sedangkan kalau seandainya menyebutkan selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Oyasuminasai. Oyasuminasai. Sedangkan kalau seandainya kita mau berpisah nih, tapi dalam waktu yang lama, maka apa salam perpisahannya ya? Sayonara. Sayonara. So, desu ne. Sayonara. Arigatou gozaimasu, Marcel-san. Hai, itu review step pertama. Fukushu yang step berikutnya kita akan mencoba menyinggung tentang apa ini ya. Hai, ini tadi ya. Salam-salam tadi. Hai, ini tadi kalau seandainya ini nih. Di malam hari, Dinda-san. Ini apa ini kalau di malam hari? Seperti ini ya. Dinda-san. Dinda-san masih belum bisa merespon. Kalau gitu, Hartoko-san. Pak Hartoko, ini kalau di malam hari seperti ini nih. Kita salamnya apa? Kongbangwa. Kongbangwa. Sedangkan ini nih, kalau seandainya mau mengucapkan terima kasih seperti ini. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sedangkan kalau seandainya nih, mau bertemu di pagi hari, mengucap salam. Apa disebutkannya ya? Oh, hayou gozaimasu. Hai, oh hayou gozaimasu. Tapi kalau mau istirahat seperti ini, apa bagaimana salamnya? Oh, oyasuminasai. Hai, oyasuminasai. Arigatou gozaimasu, Pak Hartoko. Hai, sedangkan di tisang nih, kalau seandainya nih, mau berpisah ini, tapi besoknya masih akan ketemu lagi rutinnya, maka di tisang apa salamnya? Itu ya. Hai, mikrofonnya bisa di tisang? Dan mata. Ja, mata. Ja, mata. So, so, so. Ja, mata. Hai, berikutnya nih di tisang. Ini bacanya apa ya? Ane. Ane, so, yes, ne. Dua kata lagi. Ane. Ini apa bacanya? Nioi. Nioi, so, yes, ne. Aroma. Nioi, aroma. Tadi Ane itu kakak perempuan, yes, ne. Hai, sedangkan satu lagi. Ini bacanya apa ini ya? Hai, mikrofonnya kembali, maaf, Diti-san. Onaka. Onaka. So, so, so. Onaka atau perut, desne. Hai, arigatou gozaimasu. De, kita lanjutkan kepada Dinda-san. Sudah bisa merespon kira-kira, Dinda-san? Mana desne? Sultan-san, kalau gitu. Hai, Sultan-san. Ini bacanya apa ini ya? Apa ini ya? Nantes kan-ne. Ini apa ya? Dua garis mendatar. Yang mana? Gimana bacanya bisa dilulangi? Ini kakiku keko, pembukanya. Kakiku keko. Yang manakah itu? Kinoi. Kinoi? Kinoi. Kinoi. Hai, hampir mendekati. Ini kinoi. Tapi ini adalah ku. Kinoi. 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 So, isnei kinoi. Hai, hai. Kinoi. Hai, satu lagi. Sultan-san. Ini bacanya apa ini? Tanoshi. 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 So, isnei. Tanoshi. Cakep. Mantap desu. Hai, hai. Tanoshi. Menyenangkan. Kalau Kino tadi arti kemarin. Bagaimana dengan yang ini? Kanashi. Hai, kanashi. Kanashi. So, isnei. Kanashi. Sedih kanashi, desnei. Kanashi. Hai, harikato gozaimasu, Tuan-san. De, kita lanjutkan kepada Ratih-san. Udah gak sabar pengen ditanya-tanya ini Ratih-san. Ratih-san, konnichiwa. Kannichiwa. Hai, o genki desu ka, Ratih-san? Ya, hai, genki desu. Genki, genki desu, ayo kata. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ratih-san, kira-kira kosa kata berikut ini bacanya apa ya? Nanoka. Nanoka. So, desnei. Tanggal tujuh. Nanoka. Sedangkan yang ini. Ini iki o po iki ya? Hana. Hana. So, desnei. Hana bisa dua artinya. Hidung dan bunga. Hana. Satu lagi nih. Satu lagi. Ini bacanya apa ya? Hitotsu. Hitotsu. So, desnei. Hitotsu. Satu buah. Satu buah. Hai, Hitotsu. Oh, saya baru ingat. Tadi Dinda-san sudah promisi duluan tadi dia-nya. Maaf, Dinda-san. Saya baru ngeh. Tadi kamera sama mikrofon gak bisa diaktifin ya. Pakai dimasih. Pakai dimasih. Hai. Kita lanjutkan ke yang berikutnya ini. Nah, ini kembali ke Pak Didik nih. Didik-san. Ini bacanya apa ya? Fuh. Fuh. Fuh nek sosok sosok. Fuh nek kapal. Fuh nek. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Oke, berikutnya nih, kembali ke Marcel Sang. Kembali, Marcel Sang. Bisa kita coba ke kuasa kata berikutnya. Hai, ini bacanya apa ya? Yang depannya nggak tahu, Pak. Oh, yang depannya nggak tahu. Oke, yang belakangnya apa ini? Tak, so, disini. Hai, ini ada di baris ha, hi, fu, he, ho. Yaitu he. Sehingga bacanya adalah he, ta. He, ta. So, disini, he, ta. Yang artinya adalah tidak mahir. He, ta. Bisa kita coba satu lagi, Marcel Sang. Yang ini, ini apa ini? Masih baris ha, hi, fu, he, ho. Oke, nggak apa-apa. Hai, nggak apa-apa. Ini ternyata di baris ha juga. Masih ha, hi, fu, he, ho. Sehingga kalau depannya nggak tahu nih, ho. Belakangnya apa? Hai, shi. So, disini, ho, shi. Ho, shi artinya adalah ingin. Ho, shi. Hai, arigatou gozaimasu, Marcel Sang. Kemudian ini, itu. Kayaknya ini, saya lihat ini. Pak Hartoko ini udah nggak sabar pengen baca lagi nih. Hartoko Sang. Ini bacanya apa ya? Namai. Namai, so, disini. Namai, nama. Hai, namai. Sedangkan ini apa ini bacanya? Semai. Semai, so, disini. Semai, artinya sempit. Semai. Sedangkan yang ini apa ini ya? Kami sama. Kami sama. Oh, luar biasa, Hartoko Sang. Kami sama, artinya adalah Tuhan. Kami sama. Arigatou gozaimasu. Nah, Sultan Sang juga pengen baca lagi dia nih. Kelihatan nih, dia pengen baca lagi nih. Ini bacanya apa ini, Pak Sultan? Dozo. Seperti huruf Su. Tapi dia dibelokkan. Musi. 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 Musi, so, so, so. Musi. Serangga. Serangga. Musi. Sedangkan yang ini apa lagi nih, Sultan Sang? Ini banyak keriting-keriting nih. Nemui. Nemui, so, so, so. Nemui. Mengantuk. Nemui. Sedangkan ini? Kanu. Kanu. Hati-hati. Memang mirip dengan nu. Tapi nu keriting dianya ujungnya. Ini gak keriting. Oh. Kame. Kame. Kame, so, desu. Kame. Kura-kura. Kura-kura. Hai. Arigatou gozaimasu, Sultan Sang. Hai. De to... Ratisang pengen baca lagi dia nih, Ratisang. Ini bacanya apa nih, Ratisang ya? Himo. Himo, so, desu. Himo, tali, desu. Sedangkan yang ini? Sumo. Sumo, so, desu. Sumo. Hai. Sananya Indonesia mungkin dah saya dah pelajari nih ya. Olahraganya. Sumo. Hai. Sedangkan yang satu lagi? Iki o po ikia. Yuki. Yuki. Hai. Yuki-nya di sini. Ini karena bunyi panjang, artinya adalah keberanian. Yuki. Hai. Arigatou gozaimasu, Ratisang. Dan kita lihat di sini, apakah masih ada? Nah, ternyata Diti-san masih dapat kesempatan ini. Diti-san. Ini bacanya apa ini, Diti-san? Yonaka. Yonaka, so, desu. Yonaka, tengah malam. Sedangkan ini? Su... 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 Suyoi? Suyoi. Hai. Kuat. Suyoi. Hai. Suyoi. Dan yang ini berikutnya. Ya... Yasai. Yasai. Sayur. Hai. Yasai. Sayur. Hai. Nah, itu dianya. Arigatou gozaimasu, Diti-san. Tadi kita sempat ada menyinggung bagaimana menyebutkan sapaan. Kemudian tadi ada melatih membaca. Dan Fukushi yang berikutnya, kita akan mencoba membuat kalimat berdasarkan ilustrasi yang akan saya tampilkan berikut ini. Kira-kira ini, Sultansang, bagaimana menyebutkan kalimat sesuai dengan ilustrasi dan ada kata kuncinya? Paijo. Kayaknya tanda panah dokter berarti Paijo adalah seorang dokter. Kalimat dalam bahasa Jepangnya bagaimana dia? Oke, mikrofonnya bisa, Sultansang? Paijo-san, wah? Isha desu. Paijo-san, wah? Isha desu. So desu. Hai, ati imas. Paijo-san, wah? Isha desu. Hai, arigatou gozaimasu. Sedangkan, Diti-san, ini bagaimana dia-nya? Si Bajo, malah ternyata dia adalah pegawai beng. Bajo-san, wah? Ginkoing desu. Bajo-san, wah? Ginkoing desu. So desu. Bajo-san, wah? Ginkoing desu. Hai, arigatou gozaimasu. Sedangkan Hartoko-san, bagaimana dengan ini? Kayaknya warga negara apa dia ini? Li-san wa chugoku-jin desu. Hai, Li-san wa chugoku-jin desu. So desu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, Hartoko-san. Bagaimana dengan yang berikut ini? Iti-san. Nah, namanya Tanaka. Dengan penampilan gini. Warga negara apakah dia, ya? Tanaka-san wa? Tanwa wa Nihon. Nihon-jin desu. Hai, Tanaka-san wa Nihon-jin desu. So desu. Ati-imasu. Sedangkan Ratih-san, ini bagaimana dengan yang berikut ini? Michael-san, kemudian ada warga negaranya sesuai dengan banderanya. Michael-san wa Amerikajin desu. Hai, Michael-san wa Amerikajin desu. So desu. Hai, itu kalau seandainya bentuk positifnya. Sedangkan yang berikutnya ini. Nah, ini kita lihat ada namanya si Bejo ini. Kita anggap namanya Bejo. Lihat profesinya dengan lambang bukan sama dengan. Berarti dia bukanlah seorang guru. Maka kalimatnya bagaimanakah dia, Marcel-san? Bejo bukanlah seorang guru. Dozo. Bisa diulangi, Marcel-san? Bejo-san wa. Bejo-san wa. Bejo-san wa kyoshi jadimasen. So desu. Ati-imasu. Arigatou gozaimasu, Marcel-san. Sedangkan yang berikutnya ini, Didi-san. Ini bagaimana dengan Ngati-min? Ngati-min-san ternyata bukanlah seorang pegawai. Bukan karyawan. Kalimatnya bagaimana ya? Dozo, Didi-san. Saya. Hai. Minasimas. Ngati-min bukanlah seorang karyawan. Ngati-min san wa. Ngati-min san wa. Kyusha Ja'arimasen. Isha Ja'arimasen atau Kyusha? Bukan karyawan kan ya? Betul ya? Saya kira peneliti. Dia memang seorang peneliti nih. Tapi kan berarti dengan kata lain, karena dia adalah seorang peneliti, dia bukanlah seorang karyawan. Oh, ketutup tadi ya? Simasen. Ngati-min san wa. Ngati-min san wa. Ngati-min san wa. Gakusei Ja'arimasen. Kaishain Ja'arimasen. So, Ati-mas. Hai, tepat sekali. Ngati-min san wa. Kaishain Ja'arimasen. Hai. Arigatou gozaimasu. Didi-san. Sedangkan Hartoko-san, bagaimana dengan yang berikutnya ini? Subagio-san ini ternyata bukanlah seorang pegawai bank nih kelihatannya ya. Bukan pegawai bank. Apa tadi namanya? Maaf. Subagio-san. Subagio. Hai. Subagio-san wa. Ginko-in ja'arimasen. So, so, so. Hai. Subagio-san wa. Ginko-in ja'arimasen. Hai. Arigatou gozaimasu, Hartoko-san. Sedangkan ini Sultan-san ini. Ini namanya si Poniem nih. Kalau lihat dari penampilannya berarti jelas dia bukan orang Amerika kayaknya ya. Apalagi dengan namanya Poniem. 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 Poniem sang wa. Amerika Jin. Ya, harimahkan. So, so, so. Hai. Poniem sang wa. Amerika Jin. Ja'arimasen. So, so, so. Hai. Dan yang. So, so, so. Hai. 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 Arigatou gozaimasu. Dan yang terakhir nih. Silahkan Diti-san. Bagaimana menunjukkan bahwa si Ana ternyata bukanlah orang Inggris? Mikrofonnya bisa Diti-san? Maaf. Anasawa Iigirisu Jin. Ja'arimasen. Hai. Anasawa Iigirisu Jin. Ja'arimasen. Hai. Arigatou gozaimasu. Ja, itu adalah materi yang kita singgung di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan memasuki materi baru. Kita akan menuntaskan hiragana hari ini. Jumlah hiragananya. Sampai N. Nanti di pertemuan yang keempat baru kita akan mempelajari bagaimana variasi bunyi huruf hiragana. Nah, kalau yang lalu kita sudah ada menyinggung. Hai, hai. Dozo. Silahkan Sultan Sang. Maaf. Itu Ja'arimasen itu artinya apa ya? Maksudnya? Ja'arimasen. Ini menunjukkan negasi. Ja'arimasen. Hai. Negasi-negasi kalimat dengan predikatnya kata benda. Berarti bisa kita terjemahkan jadi dia merubah huanya itu menjadi bermakna bukan. Yang harusnya adalah menjadi bukan. Seperti itu. Hai. Ja'arimasennya? Ja'arimasen. Itu sebenarnya satu rangkap. Ja'arimasen itu satu rangkap. Satu-satu. Jadi aku mengatakan bukan tetap. Artinya bukan aja. Ja'arimasen. So, so, so. Ja'arimasen. Hai, hai. Maka kalau seandainya bukan begitu, so ja'arimasen. So ja'arimasen. Hai. Bukan begitu atau bukan demikian. Itu bisa dalam kalimatnya. Jadi bisa digunakan kalimat itu ketika orang ngomong. Terus itu bukan. Ja'arimasen. Tidak hanya berdiri sendiri. Harus ditambahkan dengan so. So-nya itu menunjukkan demikian. Bukan begitu. Ada kata begitunya. Maka dia harus tambahkan so di awalnya. So ja'arimasen. So ja'arimasen. Oh, hai. So ja'arimasen. Puyukoto desu. Hai. Hokani, sisemong ga arimasen. Ada pertanyaan lain kira-kira? Nah, ini disini. Hai. Dewa hajimemashou. Kita akan melanjutkan penambahan hiragana hari ini. Kalau yang lalu, kita sudah ada menyinggung tentang akasata nahamaya. Kali ini kita akan menuntaskan dengan rawan. Rawan. Dimulai dari baris raririrero. Ra. Mirip dengan huruf apa ra di sini ya? Yang dia perutnya sama-sama ke kanan. Chi. So desu ne chi. So desu ne chi. Kalau chi, dia ada garisnya. Disambungkan biarnya ya. Ditembuskan. Dan di perutnya. Kali ini dia putus kalau yang raknya. Rak. 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 Kemudian, ri adalah seperti ini. Ada kalanya ketika versi kaligrafi, ri itu kadang mau seperti kelihatan nyambung. Seperti kelihatan nyambung. Tapi yang jelas kiri tetap lebih pendek daripada yang sebelah kanan. Sementara kalau i, dia yang sebelah kanan lebih pendek. Ri. Kayak ye. Kayak ye. So desu ne, kalau sandanya jadi sambung jadi macam ye dia nya. Kelihatan seperti ye. Ra. Ri. Kemudian, ru. Sama seperti layaknya nu dan me, kemudian juga ne dan re, ru juga ada kembarannya nanti. Ingat, ru itu dia keriting ujungnya. Dibelokkan dia. Nanti akan ada kembarannya. Masih di baris yang sama. Kemudian ini adalah re. Hati-hati dengan re. Mirip dengan apa dia nya ya? Ne. Ne. So, hai. Ne, dia keriting dibelokkan. Kalau re, dia sudah keseringan kena sinar matahari. Jadi bercabang. Hai. Nah, sedangkan penutupnya adalah ro. Nah, ini yang saya sebutkan kembaran dari ru. Ru dia keriting. Kalau ro, udah kena catok. Jadi lurus kayaknya. Oh, udah kesalon. Udah kesalon dia nyaris nih. Hai, hati-hati. Ini udah mulai banyak yang mirip dianya. Ra, ri, ru, re, ro. Nah, kalau di sebelumnya, kita ada pernah menyinggung ya, yu, yo. Yang mana sebenarnya di baris ya itu kita kehilangan dua huruf vokal. I dan ye itu tidak ada. Ketika kita membahas tentang huruf wa, akan lebih banyak lagi yang hilang. Karena yang ada di baris wa hanya di awal dan di akhir. Hanya wa dan wo aja dia. Ini wa. Hampir mirip dengan ne. Mirip juga dengan re. Ne keriting. Re bercabang. Wa-nya ini udah kena apa ya? Yang model bob, rambutnya. Hai. Seperti itu dia. Hai. Jadi udah lebih lurus tapi sampai mengembang gitu ya. Kemudian wo seperti ini. Wo adalah satu-satunya huruf hiragana yang sampai kapanpun kita tidak akan bisa menemukan kosa kata yang ada huruf wo-nya. Enggak ada. Enggak akan ada kosa kata yang ada huruf wo-nya. Wo disini hanya fungsinya sebagai tubi ya itu partikel. Ra, diri, re, ro, wa, dan wo. Serta penutupnya adalah en. En. Satu-satunya huruf konsonan tunggal. Dalam bahasa Jepang. En aja dia. En. En. Ini N Tarikannya Setengah baru diliupkan Oke Saya boleh melihat Mahakarya yang Keseluruhan huruf ini Per orang yang saya tunjukkan Rari Ririro, Wawo, dan N Dimulai dari Rati-san Boleh saya lihat Mahakaryanya Rati-san Oh, cakep Cakep Oke, keren Terima kasih Bagaimana dengan Diti-san Oh, indah sekali Keren, keren, keren Hai, hai, hai Arigatou gozaimasu Nah, ini Pak Didik nih Pak Didik ini biasanya Mahakaryanya keren, keren Didik-san, dozo Ini ngayishimasu Oh, oke Hai, hai, hai Hai, cakep des Cakep des Hai, hai Arigatou gozaimasu Nah, Sultan-san ini juga nih Boleh saya lihat Mahakaryanya Sultan-san Oh, oke, oke Hai, kelihatan des Cakep des Keren, keren, keren Hai, hai Arigatou gozaimasu Oke, diterawang-terawang Dalam tempoh waktu 15 detik ke depan Kita akan coba Aplikasikan kembali Huruf Hiragana berikut ini Kedalam kosa kata 3, 2, 3, 2, 3 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8 6, 5, 6, 7, 8 4, 3, 2, 1 Dua, tsuzukiましょう Mari kita lanjutkan Hai, masih sama-sama Kira-kira kosa kata berikut ini Bacanya apa ini Ada yang tahu? Berikutnya, ini apa pula nih bacanya ya? Kurai Kalau kirai tadi artinya adalah benci Kurai disini artinya adalah gelap Satu lagi untuk yang masih dibaca bersama-sama ditebak Ini apa bacanya ya? Kaki Hati-hati Karate Karate, so desne karate Ada yang pernah belajar karate disini? Eneng desu kan? Oh jangan-jangan, udah pada sabuk hitam semua ini enggak? Oh, Sultan-san, so desne Sultan-san Apa arti karate kalau gitu? Itu, kalau pernah belajar karate pasti harusnya tahu tuh apa arti karate Bela diri tangan Bela diri tangan, so desne Bela diri tangan Tangan kosong desne Kara itu kosong Tangan kosong desne Jadi bela diri yang kita harus siap sedia Mengantisipasi, melindungi diri Meskipun menghadapi lawan bersenjata Kita tetap bisa menghadapi dengan tangan kosong Karate To yukoto desne Hai, arigatou gozaimasu Nah, sekarang per orangnya kita baca Eto Hai Mungkin ini kita mulai dari yang baru bergabung nih Leo-san Leo-san, ogenki desu ka? Leo-san Hai, senzai Hai, ogenki desu ka? Pie kabare? Gimana kabarnya? Leo-san Hai, genki desu Genki desu ne, ayo kata Hai, kita mulai coba membaca kosa kata berikut ini Boleh? Ini bacanya apa, Leo-san? Karai Karai, so desne Karai Tau gak apa artinya, ya? Gak tau, cincin Gak tau, hai Karai artinya adalah pedas Karai Hai, ini adalah salah satu rasa yang Mayoritas orang Jepang gak suka Karai Sedangkan ini bacanya apa, nih? Leo-san Nori Nori Hai, ada yang tahu Nori itu apa? Rumput laut Rumput laut So desne, rumput laut Hai, Nori Hai, itu Hai, harikato gozaimasu, Michael-san Kita lanjutkan ke Hartoko-san Ini bacanya apa, ya? Nori Mono Nori Mono So desne Kalau Nori tadi rumput laut Bukan berarti Nori Mono ada hubungan dengan rumput laut Tidak, ya? Karena Nori Mono ini artinya adalah kendaraan Nori Mono Hai, Mono itu benda Nori itu dari kata Nori Mas Yang dikendarai Jadi benda dikendarai adalah kendaraan Masih Hartoko-san Ini bacanya apalah pula lagi? Uri Mono Uri Mono Hai, kalau Nori Mono tadi kendaraan Barang yang dikendarai Uri Mono barang yang dijual Berarti barang dagang Barang dagangan Uri Mono Hai, harikato gozaimasu, Satoko-san Diti-san Hai, ini bacanya apa, Diti-san? Mikrofonnya bisa, Diti-san? Karui Karui So desne Karui Ringan artinya Karui Ringan Sedangkan ini apa ini? Saru Saru Tadi teringatnya disini Ada yang pecinta Salah satu perantau Orang Indonesia yang Merantau ke Jepang Akhirnya jadi ninja enggak? Narto Naruto maksud saya Hai, nama gurunya kan Itu salah satunya Hokage ketiga adalah Sarutobi Dan hewan peliharaannya itu adalah Kera desne Saru itu arti adalah Kera Saru Hai Harikato gozaimasu, Diti-san Sedangkan Sultan-san Ini apa ini? Sultan-san-san Urusai 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 itu artinya adalah berisik Bising, berisik itu urusai Urusai Kalau bagi yang suka menonton anime atau karton Sering nih bakal digunakan Urusai Bahkan penyebutan bedanya Urusai Hai, itu versi kasarnya Hai, sedang Hai, satu lagi nih Bacanya apa ini? Hati-hati Bentuknya mirip Kirai 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 ini artinya adalah cantik Kirai Hai, kirai Hai, harikato gozaimasu, Sultan-san Sedangkan ini nih Ratih-san Ini bacanya apa nih Ratih-san Kare 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 itu adalah dia Tapi ditujukan khusus ke laki-laki Hi Kare Hai Sedangkan ini Ore Ore So, desne Ore Ore adalah bentuk paling kasar dari kata Watashi Jadi biasanya digunakan ketika marah Mengatakan kata saya Mungkin aku ya Dalam bahasa Indonesia yang kasarnya Aku Akunya itu Ore yang paling kasarnya Ore Satu lagi boleh Ratih-san Ini apa bacanya ini? Shiroi Shiroi Hai, shiroi Shiroi itu warna Salju Warna kertas Warna apakah itu? Putih Putih, so desne Shiroi Putih Hai, harikato gozaimasu Shiroi Shiroi Marcel Sang Ini bacanya apa Marcel Sang Marcel Sang Bisa berespon Ushiro Ushiro So, desne Ushiro Ushiro artinya adalah belakang Ushiro Satu lagi Marcel Sang Nah, kali ini kita Akan membahas yang Wah Ini bacanya apa Ini Wakai Wakai So, desne Wakai Wakai itu artinya adalah Mudah Wakai Terima kasih Nah, bagaimana ini kembali ke Sultan Sang kembali ini Ini bacanya apa Sultan Sang? Uresha Uresha Oke Uresha Bukan uase Tapi uasa 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 itu tahu artinya Kira-kira Sultan Sang? Uasa Uasa itu artinya Adalah aktivitas yang Sebaiknya tidak dilakukan Ketika di bulan puasa Karena uasa Artinya adalah Gosip Bergosip Berkibah Uasa Jadi, dilarang Uasa Di bulan puasa Satu lagi Kira-kira Kalau ingin Bacanya apa Sultan Sang? Kawaii 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 Kira-kira Dari Minasong Ada yang tahu gak Apa arti kawaii? Ini umum nih Terdengar ini Kawaii Ada yang tahu? Cute 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 Imut Lucu Imut Lebih tepat Kalau bahasa Indonesia Malah menggunakan Katanya lucu Tapi imut Lebih tepat Kawaii Tapi hati-hati Kawaii Di sini Kalau seandainya I-nya dihilangkan satu Tambahkan so Kawaii so Itu justru artinya Adalah kasihan Kasihan Jadi Bakal bisa jauh berbeda Apabila Berubah sedikit bunyinya Sekarang didik-sang Didik-sang Ini gak sabar Pengen baca juga Ini bacanya apa Didik-sang Kawai Kawai Yang artinya adalah Sungai Kawai Masih gampang Tapi sedangkan Ini bacanya Apa Ini Apa itu ya Nantes Kane Nampanya O O O O O O O O Okihawa 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 Setikit lagi Ini adalah Okinawa 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 Kau lah ya nama Okinawa itu artinya apa Nama salah satu Kau lah ya nama Okinawa Kau lah ya nama Okinawa Kau lah ya nama Okinawa Sedangkan ini Kembali ke Diti-san Kembali ini bacanya apa Diti-san Niwa 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 itu adalah halaman rumah Atau pekarangan rumah Itu niwa Sedangkan ini Ini sudah masuk ke Huruf terakhir nih Mikang Mikang Hai Jeruk Satu lagi masih Diti-san Ini apa ini Ana ini panjang Shinkansen 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 Hai Arigatou gozaimasu Kembali ke Leo-san Ini bacanya apa nih Leo-san Okasang 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 Kalau yang lalu pernah kita singgung kata Haha dan Cici Haha itu adalah ibu milik sendiri Okasang Ini adalah penyebutan Ketika kita menanyakan tentang ibu orang lain Ini menggunakan kata Okasang Tapi ketika kita memanggil ibu kita sendiri Ibu-ibu Atau Ma-ma Kalau kata bahasa orang Medan ya Ma-ma Atau ma-ma-ma-ma Saya itu panggilnya dengan Okasang Dalam bahasa Jepang Okasang Okasang Nah itu sering gitu Sedangkan Lawan gendernya adalah ini Bacanya apa Leo-san? Masih Leo-san? Oto-san Hai Oto-san So desne Oka-san tadi ibu Berarti Oto-san artinya apa? Ayah Ayah So desne Ayah Lawan gender dari Oka-san Hai Arigatou gozaimasu Leo-san D Sedangkan yang ini Harto Ko-san ini Bacanya apa ini Harto Ko-san? Moshi-moshi Hai Harto Ko-san Seperti nge-lag Hai Seperti nge-lag desne Hai Suara saya putus-putus juga ya? Iya Udah ada Hai Mohon maaf atas kesalahan teknis sebelumnya ya Minasang Sekarang masih nge-lag suara saya kira-kira? Sudah Tidak Sudah Ayo kata Hai hai De To Saya lanjutkan kembali tadi ini Tak kore desne Hai Ini bacanya apa ini Harto Ko-san ya? Oni-san Oni-san So desne Oni-san Kalau Oka-san tadi ibu Oto-san tadi ayah Oni-san itu panggilan untuk kakak laki Kakak laki-laki Hai Kalau tadi Oka-san itu Haha untuk menyebutkan ibu kita Oto-san itu Cici untuk menyebutkan ayah kita kepada orang lain Kalau untuk kakak perempuan Ane Ane Dari kata Oni-san menjadi Ane Kepada orang lain Maka kalau Oni-san Ketika kita menyebutkan kakak laki-laki kita kepada orang lain Apa ya? Ada ingat gak ya? Ani Ani Jangan Oni Jangan sangnya dihilangkan Ani Karena Oni artinya Etan Oni artinya setan Jadi itu yang perlu dihati-hatikan Jangan menyebutkan kakak laki-laki kita Dengan Oni Tapi Kalau kita kan manggilnya ada sangnya Oni-san Seperti itu Hai Sedangkan yang ini Bacanya apa harap Toko-san? Masih satu lagi Dozo O O O O O Oni-san Oni-san Atau Oni-san Oni-san So, 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 so Oni-san Hai, ini bukan U tapi E Oni-san Oni-san Hai, arigatou gozaimasu D D Mungkin dikaitkan sedikit ini Kembali ke Diti-san Ini apa bacanya Diti-san? Oh Oh Mikrofonnya bisa Diti-san? In-satsu 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 itu artinya adalah mencetak atau menge-print Mencetak In-satsu Hai, dan yang ini bacanya apa ini ya? In-satsu 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 ini Seperti Minasang semua yang ada di sini nih In-satsu Ramah Ramah So, that's it In-satsu adalah ramah atau baik Hati Hai, eh Dengan demikian Maka tuntas pembelajaran Hiragana hari ini Dan jumlah huruf Hiragana sampai an Itu kita habis Jadi nanti di pertemuan berikutnya Kita hanya akan membahas variasi bunyinya Jadi pastikan Sebelum minggu depan Dari A Sampai an Hiragana tersebut terkuasai Karena variasi bunyi itu sangat Apa ya? Penting Pondasinya itu berdasarkan dari huruf yang dikuasai sebelumnya Dari A sampai an itu Hai Toyukoto desu Nah, kali ini Kita akan mencoba bersinggungan dengan angka Sesuai dengan judul kita Sujiyo Mari kita mengingat angka Mari kita mengingat angka Jadi kali ini Kita akan bersinggungan dengan angka Dengan harapan Step pertama kita dapat menyebutkan jumlah anggota keluarga kita Dan yang step yang berikutnya adalah Kita bisa menyebutkan bagaimana usia kita Berapa usia kita Hai, kita mulai dengan angka yang umum dulu digunakan Yaitu dari angka satu Bacanya apanya satu ya? Ichi Ichi Hai Dua Ni Hai Hai Tiga Bacanya San Hai Sedangkan empat Ini ada dua cara bunyinya Yang pertama apa? Si Hai Sedangkan yang kedua? Si Atau Yong Si atau Yong Hai Si atau Yong Hai Nanti ada fungsinya masing-masing itu Antara Si dengan Yong Si atau Yong Lima Ini adalah Go Nah, sengaja saya pakai bunyi Go Karena ini nanti akan Kalau dituliskan dengan hiragana ini pakai variasi bunyinya Go Enam Bacanya apa ini ya? Roku 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 Tujuh Ada dua juga cara bacanya Yang pertama Nana 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 Atau cara baca keduanya Shichi So, desini Shichi Nana Atau Shichi Yang ke delapan Delapan Hachi Hachi So, desini Hachi Ini adalah angka Yang jangan disebutkan Ketika lagi musim Corona ini Di dalam lift Nanti dikirakan Kita bakal menularkan Corona ya Hachi Hachi So, desini Hai Hachi Sembilan Ini ada dua juga cara bacanya Yang pertama adalah Kyu Dan yang kedua adalah Ku Ku Kyu Atau Ku Sensei Hai Kyunya ditulis Ditulis huruf latin ya Nggak ada huruf hiragana Nah Nah Disini kuncinya adalah Sama seperti go ini Disini Sengaja saya buat Masih pakai huruf latin Karena versi hiragana Itu nanti Kalau berdasarkan variasi bunyi Oh Belum dipelajari Belum dipelajari Oh Cara penulisan Benulis Begitu juga sepuluh Nah sepuluh juga belum dipelajari Cara penulisannya Ju Ju Hai Baik Dasarnya ini Dasar untuk mengingat angka disini Nanti kita tinggal bagaimana berlatih puluhan Sampai ratusan Karena Baik Nanti kita akan coba singgung Yang penting Hapal dulu Satu sampai sepuluh Saya beri kesempatan untuk menghapalnya Dimulai dari sekarang Dalam tempoh waktu tiga puluh detik ke depan Jatuhu Jatuhu Pasip Okay Jatuhu Okay Jatuhu Okay 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 Terima kasih. 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 Niju. Niju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 37. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi, kita bisa mencoba menebak kosa kata dalam bahasa Jepang dengan angka yang akan saya tampilkan berikut ini. Kita mulai dari Ratih-san. Angka berikut ini, bahasa Jepangnya apa lagi? Sulton-san, bahasa Jepangnya apa lagi? Sulton-san. Sulton-san, bahasa Jepangnya apa lagi? Sulton-san. 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 Itu saja yang perlu kita hafal. Dan empat, mengalami pelasapan bunyi en. Yonin. Bukan yonin. Yonin. Yonin saja. Dia tidak double en. Yonin. Hai. Sutori. Sutari. Tadi sebelas. Jadi bagaimana? Nah, ketika sebelas, dia tetap angka biasa. Juuichi tambahkan nin. Oh, juichi. Juuichi nin. Hai. Jangan juhitori nin enggak ya. Atau juhitori itu enggak. Juuichi nin. 51 tetap aja. Gojiuichi nin. Toi koto desu. Hai. Ini untuk menyambutkan jumlah orang. Nah, sekarang kita akan berlatih. Saya akan bertanya dengan kalimat berikut ini. Nannin desu kah? Berapa o? Berapa orang? Maka dijawab sesuai dengan ilustrasi. Ada berapa orang? Ini jawabannya apa? Nannin desu kah? Jah um? Hidori? Hidori desu. Hai. Hi,maturi. So,ですね. first poseteng. Hai. Nanin desu kah? San nini desu. San nin desu. Fruta ganmin desu. Jah na' Nannin desu kah? Score, ngonin desu. 6 ning? Mayonin desu. Hai. gloss, employers. thrill does he daha? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi sebelumnya kita sebutkan dulu istilah-istilah anggota keluarga yang bisa kita paparkan nantinya. Yang pertama adalah rioshing. Rioshing ini artinya adalah orang tua, berarti mencakup kedua-duanya. Ayah dan ibu. Rioshing. Ayah dan ibu. Sedangkan kalau seandainya orang tuanya, misalnya mohon maaf, salah satunya mungkin sudah wafat. Maka kita harus merencinya. Satu orang saja mungkin yang masih hidup, maka cici kalau seandainya itu ayah kita. Dan haha kalau ibu kita yang masih hidup. Haha. Sedangkan kakak laki-laki ini tadi nih, apa bacanya? Ani. Ani. So, desne, ani. Sedangkan kakak perempuan, ane. Ne. Hai. Adik perempuan adalah imoto. Imoto. Hai, imoto. Sedangkan adik, laki-laki adalah ototo. Ototo. Ya Allah, ototo. Nah, suami itu menyebutkannya adalah ototo. Double t dengan. Ototo. Sedangkan istri, bacanya apa istri itu? Tuh. 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 Tuh, ma. Artinya adalah istri. Tuh, ma. Tuh, ma. Tuh, ma. Sedangkan putera, anak laki-laki, musko. Musko. Dan anak perempuan adalah musume. Musume. Oke, silakan dikuasai dulu kosa katanya. Diterawang-terawang. Dalam tempoh waktu satu detik. Eh, satu detik. Kejam kali ya. Satu menit. Satu menit dimulai dari sekarang. Diterawang. sensik, mau tanya sensik. Tidak. Tidak. yang kosa-kata Jepang yang asli. Kalau yang versi Inggrisnya, serapannya, itu zero yang kita pakai. Zero. Maka dulu saya pakai kata Kanadanya. Zero. Sedangkan kalau untuk yang kosa-kata asli dalam bahasa Jepang, itu rei. Re tambah i. Rei. Rei itu nol. Jadi ada istilahnya rei ten. Nol derjat. Nah, itu nol. Rei. Mau pakai yang mana? Yang mana aja oke. Zero. 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 Tidak ada jumlah mahasiswanya. Juh. Q. Hachi. Sici. Roku. Go. Yong. Sang. Ni. Ichi. Mari kita berlatih. Masih saya tampilkan slide-nya. Kalau seandainya saya menyebutkan kakak perempuan, itu bahasa Jepangnya apa ya? Ane. Ane. So, disini. Ane. Sedangkan istri. Tuma. Tsuma. So, disini. Tsuma. Tsuma. Ayah. Cici. 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 So, disini. Cici. Sedangkan adik perempuan. Imoto. Imoto. So, disini. Imoto. Imoto. Sedangkan orang tua. Ryoshin. Ryoshin. Hai. Ryoshin. Ryoshin. Suami. Otto. So, disini. Otto. Otto. Oke. Saya hilangkan dari pandangan kita bersama. Dan saya akan zolemi per orang kembali. Hai. Silahkan dimulai dari Ratih, sang. Kalau seandainya saya menyebutkan kakak perempuan. Ane. Ane. So, disini. Putra atau anak laki-laki. Musuko. Musuko. Suami. Otto. Otto. Kedua orang tua. Ryoshin. Ryoshin. Hai. Arigatou gozaimasu. Hartoko-san. Kalau seandainya saya menyebutkan kakak laki-laki. Ani. Ani. Sedangkan adik laki-laki. Ototo. Ototo. So, disini. Ototo. Kemudian, kalau seandainya saya menyebutkan putri. Anak perempuan. Musume. Musume. Hai. Musume. So, disini. Musume. Hai. Korban terakhir. Kita berikan kepada... Kembali ke Leo-san. Leo-san. Seandainya saya ada menyebutkan kata... Putra. Anak laki-laki. Musuko. Musuko. Istri. Tuma. Tuma. Hai. Kedua orang tua. Ryoshin. Ryoshin. Sedangkan kalau ibu. Ha-ha. Ha-ha. So, das nih. Ha-ha. Hai. Jangan ditambahkan hanya jadi tiga atau empat. Ya. Ha-ha. 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 Hai. Nah. Sekarang kita akan coba berlatih mengaplikasikan jumlah anggota keluarga tersebut. Hai. Kita lihat kesini. Ini adalah penyebutan sopan kepada lawan bicara untuk menanyakan anggota keluarga. Sebenarnya keluarga itu adalah hanya kazoku. Tambahkan go itu untuk mempersopannya. Jadi keluarga Anda. Go kazoku wa nannin desu ka? Berapakah anggota keluarga Anda? Dan si beliau menjawabnya dengan kata berikut ini. Shichinin kazoku desu. Berarti berapa jumlah anggota keluarganya? Tujuh. Tujuh orang. So, das nih. Shichinin kazoku desu. Nah. Kali ini kita akan menjabarkannya dengan menunjukkan berapa jumlah anggota keluarga per masing-masing rinciannya. Pertama, dia ada menyebutkan kata ryoshin. Ryoshin itu berarti dah dua, ya. Ryoshin. Ryoshin. Kemudian, ini ada kata to. Tok di sini artinya adalah dan. Ryoshin tok. Ryoshin tok. Orang tua dan. Kemudian, Adik. Anik. Anik ini apa? Kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Nah, kebetulan kalau seandainya anggota keluarga kita itu ada jumlahnya, kita rincikan. Maka disirincikan dengan partikel berikut ini. Ga. Aniga. Sanin. Berarti berapa jumlah anggota keluarganya? Tiga. Tiga orang. So, disini. Kakak laki-lakinya ada tiga orang. Hai. Aniga sanin. Tok. Tadi apa? Dan. So, disini. Hai. Aniga sanin. Tok. Kemudian ada kata imoto. Imoto ini apa yang disini? Adik laki-laki. Adik laki-laki. Adik perempuan. Nih, jangan jadi transgender adiknya ya. Adik perempuan. Hai. Imoto, adik perempuan. Imoto ga Hitori. Berarti berapa orang adik perempuannya? Satu. Satu orang. Dan ditutup dengan kata imas. Imas ini, ini untuk menunjukkan artinya adalah ada. Ada. Biasanya di ujung kalimat. Ada, tapi untuk khusus untuk makhluk hidup. Salah satunya manusia. Jadi, Shichinin Kazoku desu. Tujuh anggota keluarga. Ryoshin to. Kemudian, Aniga sanin to. Imoto ga Hitori imasu. Rancung ga anggota keluarganya? Jumlahnya berarti baru enam kan ya? Ryoshin dua. Satu. Aninya tambah tiga berarti baru lima. Imotonya satu orang. Berarti baru enam. Imoto. Watashi to. Itu ga apa-apa. Itu juga boleh. Watashi to. Jadi ga perlu berapa. Watashi, pake jumlah anggotanya ga usah. Karena yang namanya saya, itu hanya satu dalam anggota keluarganya. Kanan. Oke. Oke. Silahkan, kalau mau mencatat di sini, boleh. Nah, kali ini kita akan berlatih, masih menggunakan ilustrasi. Baru per orangnya akan saya mintakan menjelaskan jumlah anggota keluarganya Saya akan bertanya dengan Berapa jumlah anggota keluarga Anda? Atau Anda berapa keluarga? Oke 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kita mulai kesempatan pertama ini kepada Kayaknya ini Sultan Sang ini Walaupun ini kondisi bukan berarti kondisi Sultan Sang ya Anggap ini adalah Sultan Sangnya Nah ini punya putra satu orang dan ini adalah istri Sultan Sang Baru saya bertanya Sultan Sang Gokazokuwa nannin desuka? Gokazokuwa nannin desuka? Sama Sama Gokazokuwa nannin desuka? Sama musuh 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 berapa orang 2 anaknya berapa orang musuh musuh 1 orang 1 orang 3 orang musuh berarti dengan saya jadi 3 orang terima kasih tapi kalau seandainya di posisinya Sultan Sang ternyata di posisi anak tetap 3 orang tinggal menyebutkan ryoshin to watashi desu berarti saya anak tunggal maksudnya orang tua dan saya aja ryoshin to watashi desu to yukoto desu kalau seandainya anak tunggal desu hai sekarang yang berperan ini kali ini adalah Diti-san nah ini kebetulan Diti-san yang disini nih nah yang lagi duduk di samping sama san aak nah kira-kira seandainya saya bertanya Diti-san gokazoku wa nanin desu ka? maka bagaimanakah cara menjawabnya? yunin kazoku desu yunin kazoku desu yunin kazoku desu otto 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 kalau mau jumlah otonya disebutkan juga gak apa-apa siapa tahu otonya lebih dari satu maksudnya saya jadi anak gitu ya nggak nggak dari sini sebelah kiri ini otto nah ya berarti kan punya otto kan ya punya suami ya jadi istri berarti otto boleh 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 otto 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 tuh Hitori boleh 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 tapi agak jarang ya orang Jepang menyebutkan jumlah suami atau jumlah istri ya jadi baiknya gimana langsung otto otto ototo ototo jumlah anak ya ototo ini masing-masing otoni ayo ini anak laki-laki atau perempuan atau sama gendernya ini? otoni imoto eh bukan otoni mus muso musuko musuko musukoga musukoga musume nah oke boleh muskoto musume itu juga boleh atau kalau seandainya disebutkan jumlahnya masing-masing kalau nama anak itu wajar ya masih disebutkan jumlah masing-masingnya ototo musukoga musukoga hitori to musume ga hitori imas musume ga hitori mas jadi dirinji dia ni jadi ototo musukoga hitori to musume ga hitori mas hai koyukoto desu atau memang seperti itu jumlah anggota keluarganya di tisang? ya oh ga nanti kita dengarkan nanti ya di episode nantinya setelah ini hai 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 terima kasih terima kasih rioshin 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 itu kan orang tua tuh kedua orang tua to to disitu artinya kan dan 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 hai jadi ini kan contohnya nih jadi ototo to berarti eh suami dan kemudian musko ga hitori anak laki-laki satu orang dan hitori untuk ga nya ga itu adalah untuk pasangan apabila kita mau merinci jumlahnya ada jumlah anggotanya jadi dia to be sebenarnya to be artinya ga ada artinya ga disitu jadi ee anak laki-laki ada tiga perempuan ada satu misalnya nah disitu dengan kata tersirat secara tersirat ga itu jadi adanya gitu hai arigatul nah kali ini silahkan ini leo sang nih leo sang ini anggap ini menjadi maaf ya tapi ini hanya ilustrasi ya leo sang anggap baru tinggal punya orang tua tunggal single parent tinggal sang ibu baru punya ada saudara perempuan mungkin ini saudara perempuannya si adik perempuannya maka leo sang seandainya saya bertanya go kazoku wa nan nin desu ka san nin kasuku desu san nin kasuku desu san nin kasuku desu hai ha ha ga hitori ha ha ga hitori ha ha ga hitori to oke boleh imoto ga hitori hai imoto ga hitori boleh tapi sama juga di jepang juga untuk menyebutkan jumlah anggota keluarga untuk yang orang tua orang tua itu jarang menyebutkan ibu saya ada satu nah itu jarang jadi ha ha to ha ha to baru imoto ga hitori hai arigatou gozaimasu sedangkan ini nih ini rati sang nih nah rati sang ini kebetulan menjadi sang eito sang istri nih yang lagi menyambut si aa berikut ini hai baru saya bertanya go kazoku wa nan nin desu ka rati sang dozo san nin kasuku desu ototo musume ga hitori imas so desu ne ototo musume ga hitori imas hai arigatou gozaimasu nah dan yang terakhir ini ini sultan sang ini sultan sang ini oh tadi sultan sang udah pertama tadi ya sultan sang kalau gitu kepada ah kayaknya ini Marcel sang masih ada ga disini masalah sang sudah ga muncul kalau gitu hartoko sang dozo jadi sang suami sumato sumato musuko ga hitori to musume ga hitori imas so desu ne hai berarti totalnya yon nin kazoku desu yon nin kazoku desu hai yon nin kazoku desu hai nah itu adalah materi kita hari ini nah sekarang sebagai penutup saya mau menanyakan jumlah anggota keluarga yang real per masing-masing hai dozo sultan sang hai dozo dozo mau balik ke angka tadi oh boleh boleh itu ada tulisan mau balik itu ada tulisan bacanya mu eh sorry bukan mu su su u terus ada huruf si terus di atasnya ada titik 2 oh iya su ji su ji itu akan kita pelajar di episode berikutnya nanti oh hai peti hai hai itu variasi bunyi nah itu biasanya tanda teng-teng dia nanti makanya disitu ada go ji nah kan q nah itu dia nah itu dia termasuk salah satu variasi bunyinya dengan tanda petik seperti itu hai to yukoto desu hai hai dah eh kalau gitu sekarang kita coba berlatih menyebutkan jumlah anggota keluarga kita mulai dari leo-san 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 go kazoku wa nanin desu ka dozo silahkan dijawab yang realnya hai sanin kazoku desu sanin kazoku desu hai ha 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 to hai 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 ya berikutnya didik san go kazoku harikato gozaimasu hai berikutnya didik san go kazoku wa nanin desu ka goni goni n kazoku desu goni n kazoku desu hai iji to chichi to oke ane ga futari ane ga futari to oke ototo ga hitri mas hai ototo ga hitri mas ooo anak ketiga berarti ya sanbang me soo wakarimashita hai arigatou gozaimasu hai kemudian kita lanjutkan ke Diti san Diti san go kazoku wa nanin desu ka yonin kazoku desu yonin kazoku desu yonin kazoku desu riosin tu imoutu riosin to imoutu 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 ga hitri imoutu ga hitri mas imoutu ga hitri mas sisanya tinggal Diti san ya hai arigatou gozaimasu de berikutnya sultan san sultan san go kazoku wa nanin desu ka yonin kazoku desu yonin kazoku desu yonin kazoku desu ha ha to ha ha to ane ga ane ga ane ga imato imato hitri tunggu dulu ane tadi berapa orang tadi maaf lima oh ane ane ga hitri ga ane ga hitri to oh okey hitri to baru imoutu 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 ga hitri mas hai imoutu ga hitri mas wakari mashta arigatou gozaimasu hai imoutu ga hitri mas de oke sebagai penutupnya hartoko san bapak hartoko wukazoku wa nanin desu ka yonin kazoku desu 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 suumato tsumato musuko ga hitori to Oke, musiko ga hitori to Musume ga hitoriimasu Musume ga hitoriimasu Tsumato Musiko ga Musiko ga tadi berapa orang maaf? Hitori Hitori to Musume ga Hitoriimasu Hitoriimasu 5人 atau 4人 tadi Haritoko-san? 4人 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 Kira-kira Sebelum kita tutup Disumong ga adi masu ka? Demo ditanyakan Orai nen desu ka? Ennen desu ka? Kaya nya orai nen desu ne? Jangan orai nen deareba Kyo wa kore de awari ma shita Kore de awari ma shita apa ya yang lalu saibunnya? Kore de awari ma shita apa ya yang lalu saibunnya? Kore de awari ma shita 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 Kita selesai sampai disini Sampai disini Sampai disini Minasamo sukaresama deshita Kore de awari ma shita Personal Kore de awari ma shita Kore de awari ma shita Thank you Excuse me Salve ma shita Ma shita selamat menikmati